Kali ini kita akan membahas mengenai mikologi. Jadi mikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungi atau jamur. Jamur ini atau fungi itu adalah jenis mikroba terbesar. Ada 100.000 sampai 200.000 spesies tergantung bagaimana jamur tersebut diklasifikasikan. Dari sekian banyak spesies tadi, ada sekitar 300 spesies jamur yang mengetahui patogen terhadap manusia. Untuk ciri-ciri jamur sendiri, itu ada banyak. Yang pertama, yaitu jamur itu bersifat eukaryotik atau memiliki membran inti. Kemudian tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur menggunakan enzim untuk mengubah dan mencerna zat organik. Kayak hewan dan juga sebagian besar kuman. Karena inilah jamur disebut sebagai jasad yang bersifat heterotrop. Jadi, hal ini berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang biasanya disebut dengan autotrop karena berklorofil. Jadi, mereka membentuk karbohidrat dari air dan karbon diolusida dengan bantuan sinar matahari. Kalau jamur, itu mengubah zat organik untuk pertumbuhannya. Sehingga biasanya sering disebut dengan saprofit atau parasit. Kemudian, ciri-ciri yang selanjutnya itu adalah uniseluler dan juga multiseluler. Jamur juga memiliki zat warna, sehingga warnanya juga berbeda-beda. Kemudian, mendapatkan nutrisi dengan absorpsi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bentuknya juga bermacam-macam. Kemudian, dinding selnya tersusun dari polisacarida atau biasanya disebut dengan zat kitin. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk dari jamur. Jadi, yang uniseluler, contohnya itu ada sakaromises, kemudian multiseluler itu ada lebiota. Lalu, ada yang berbentuk payung, bulat. Ada juga yang berbentuk kuping atau biasanya disebut dengan jamur kuping. Nah, untuk struktur dan fungsi tubuh, disini ada beberapa bagian tubuh jamur. Yang pertama itu adalah fileus atau disebut dengan tudung. Kemudian, ada juga hiva. Itu merupakan benang-benang halus. Septum atau septa. Jadi, septum ini adalah sekat atau dinding yang berada dalam jamur. Kemudian, ada hiva senositik. Ada juga miselia. Nah, jadi hiva ini bermacam-macam. Kalau yang senositik tadi, hivanya tidak berseptum atau tidak mempunyai sekat atau dinding. Kemudian, kalau miselia ini atau miselium itu adalah hiva yang bercabang dan membentuk nanyaman. Nah, miselium ini terbagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Kalau yang vegetatif, dia berfungsi untuk menyerap makanan. Sedangkan, untuk miselium yang generatif berfungsi menghasilkan spora. Kemudian, ada bagian yang disebut dengan haustorium atau haustoria. Yaitu adalah bagian dari ujung hiva. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Bisa dipahami, situ ada fileus atau tudung yang paling atas. Kemudian, di bawahnya itu adalah mela. Kemudian, ada hiva. Jadi, hiva itu di dalamnya juga ada intisel dan juga septa atau dinding penyekat tadi. Kemudian, ada cincin atau anulus. Tangkainya disebut dengan stipe. Kemudian, yang terakhir ada miselium. Berikut ini yang lebih jelasnya lagi. Jadi, ada hiva yang bersekat. Tadi, memiliki dinding. Itu yang A. Lalu, yang B. Hiva sinusitik yang tidak mempunyai sekat atau dinding. Jadi, di situ terlihat luarnya hanya dinding sel. Kemudian, di dalamnya hanya nukleus atau intisel. Kemudian, yang C. Ada haustoria. Selanjutnya, untuk proses reproduksi jamur. Nah, reproduksi jamur ini terbagi menjadi dua. Generatif dan juga vegetatif. Kalau yang vegetatif, itu pembentukan kuncup atau tunas pada jamur. Atau bisa dengan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada multiseluler. Jadi, kalau tadi pada uniseluler itu dengan tunas. Kalau pada multiseluler dengan pembentukan spora. Nah, kita bahas dulu mengenai reproduksi generatif. Jadi, reproduksi generatif ini merupakan reproduksi cara seksual pada jamur. Di mana nanti akan terjadi persatuan sel dari dua individu atau dua sel. Tahap pertamanya disebut dengan plasmogami atau peleburan dari sitoplasma. Kemudian, setelah plasmogami akan ada karyogami, peleburan inti. Setelah itu, inti sel dari masing-masing induk yang tadi ada dua sel itu intinya akan bersatu. Setelah inti sel bersatu, pasangan inti akan membelah. Selanjutnya, baru inti sel melebur dan jadi pembelahan miosis. Jadi, tahap-tahapnya yang pertama tadi ada plasmogami, kemudian karyogami, kemudian inti selnya bersatu. Setelah itu membelah, baru akan melebur dan terjadi pembelahan miosis. Untuk reproduksi vegetatif, disitu terlihat yang pertama ada sel induk. Kemudian, sel induk akan membentuk tunas. Tunasnya berkembang semakin besar. Nah, setelah tunas yang tadi tumbuh secara optimal, baru dia akan membelah menjadi dua sel yang baru. Kalau untuk yang sepora, disitu ada fragmentasi. Jadi, fragmentasi ini adalah pemotongan bagian hifa, dan setiap potongan tersebut akan tumbuh menjadi hifa yang baru. Kemudian, hifa yang baru tadi akan tumbuh menjadi selium baru. Selanjutnya, akan berkembang menjadi jamur yang baru atau berkembang menjadi sel induk lagi. Jamur sendiri mempunyai manfaat bermacam-macam untuk kehidupan manusia. Berikut ada beberapa contoh manfaat jamur bagi kehidupan manusia. Jadi, ada jamur zigomikota. Nah, zigomikota ini adalah jamur yang dimana hifanya itu tidak bersekat. Contohnya, disitu ada risopus orize, berguna bagi pembuatan tempe, kemudian berguna asam fumarat atau makanan dan poliester. Kemudian, juga ada yang membusukkan roti. Mokor, mokedo. Itu adalah seprofit pada kotoran hewan dan makanan yang beracun. Kemudian, yang kedua, disitu ada askomikota. Nah, ini merupakan jamur dimana hifanya bersekat. Biasanya, membentuk spora di dalam sel. Jadi, contohnya banyak. Disitu, fungsinya ada di dalam ragi untuk membuat roti, kemudian untuk membuat tua. Ada juga yang menghasilkan antibiotik. Kemudian, kecap, sake, menjernihkan sari buah. Dan, ada juga yang menjadi sumber protein tinggi, yaitu trichoderma. Jenis yang ketiga, disitu ada basidiomycota. Nah, contohnya bermacam-macam. Ada vulvariela vulcacea, dimana itu dapat dimakan. Kemudian, pleurotes itu juga dapat dikonsumsi. Kemudian, jamur ustilagomedis. Itu merupakan parasit yang ada pada jagung dan tebu. Ada juga yang menyerang batang karet, batang jeruk, atau batang melinco. Jadi, dia menyerang tumbuh-tumbuhan pohon. Itu disebut dengan cortisium salmonella. Yang terakhir ada diuteromycota. Dimana, jamur ini tidak mempunyai basidium. Kemudian, hifanya bersekat. Nah, pengaruhnya ke manusia juga bermacam-macam. Ada sebagai penyebab kurap dan ketombe. Dia biasanya di kepala. Itu adalah vekrosporum audodini. Kemudian, ada trichopiton. Ada juga epidermopiton. Kemudian, ada yang sebagai penyebab penyakit keke atlet. Itu ada epidermopiton phocosum. Yang lainnya, ada sebagai perusak kecambah dan buah. Sebagai penyebab panu. Ada juga fusarium. Biasanya menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, ataupun tembakau. Nah, ini ada beberapa contoh gambarnya. Di situ ada jamur sitake, jamur kancing, tempe, jamur merang, dan juga jamur tiram. Kemudian, ini ada beberapa contoh hasilnya. Jadi, ada kombucha, kemudian tempe, kecap, berbagai masakan. Kemudian, ada juga antibiotik. Topik selanjutnya, itu adalah bagaimana cara jamur menyebabkan penyakit. Yang pertama, di situ ada misetismus. Misetismus ini merupakan proses jamur menimbulkan penyakit dari toksin. Jadi, jamur bisa menghasilkan toksin yang berlangsung menimbulkan kondisi keracunan setelah dimakan. Jadi, semisal makan jamur yang beracun, dimakan oleh manusia, itu akan menimbulkan penyakit. Itu prosesnya dikatakan sebagai misetismus. Kemudian, yang kedua, ada mycotoxicosis. Ada jamur tertentu yang menimbulkan pencemaran pada crops atau padi, di mana bisa menghasilkan toksin yang berbahaya atau racun yang berbahaya. Jadi, contohnya ada rei tercemar, kemudian sereal, itu kacang-kacangan juga bisa menghasilkan aflatoksin yang diduga penyebab kanker hati. Yang ketiga, ada hipersensitifitas. Jadi, spora jamur yang terhirup itu bisa menimbulkan alergi yang persisten pada paru. Kondisi ini biasa dikenal dengan alveolitis. Nah, spora pada jamur ini juga bisa menimbulkan alergi, jadi pada asma ataupun rinitis. Itu adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh spora jamur. Selanjutnya, yang keempat, adalah infeksi. Jadi, sebagian jamur itu akan menginvasi dan membentuk koloni atau miela dalam paru atau dalam kulit, terkadang juga dalam berbagai jaringan, sehingga efeknya nanti akan menimbulkan iritasi pada kulit, bahkan sampai ke infeksi berat, yang kadang-kadang juga bisa menimbulkan kematian. Ini ada beberapa contoh fungisibel atau obat jamur. Di sini ada contohnya, yaitu Ampotericin B, di mana biasanya mengobati infeksi jamur yang tergolong serius dan fatal. Kemudian, ada Ciclopirox, itu untuk mengembati infeksi jamur pada kulit dan guku. Clotrimazole, itu untuk infeksi jamur pada kulit. Jadi, kita sering menggunakan obat jamur, obat anti jamur, itu secara topikal atau dioles. Karena biasanya pemberian obat melalui oral atau injeksi, itu bisa mengganggu fungsi ginjalan hati apabila diberikan tidak sesuai dengan anjuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!